News Update Diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun sebagai Panglima TNI pada 21 Desember mendatang Dimana kalau merujuk pasal 13 UU TNI, maka DPR harus menyetujui usulan nama pengganti Andika 20 hari sebelum masa reses anggota Dewan yakni pada 16 Desember nanti Selanjutnya Indonesia berhasil meraih komitmen investasi senilai 8 miliar USD atau sekitar 125 triliun rupiah dari rangkaian perhelatan KTTG 20 tahun ini Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memperkirakan angka tersebut bisa meningkat karena masih ada sejumlah kesepakatan yang belum secara resmi ditekan Bahlil menjelaskan komitmen investasi yang diterima Indonesia tersebut berasal dari sejumlah negara seperti Korea Selatan, China dan beberapa negara Eropa Dan kita beralih ke informasi olahraga dimana PSSI segera melapor ke FIFA soal status Jordi Amat dan Sandy Wals yang sudah resmi menjadi WNI setelah melakukan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham Jakarta hari ini Dengan kepastian jadi WNI, Sandy Wals dan Jordi Amat bisa membela Timnas Indonesia di kompetisi internasional Dan kedua pemain keturunan tersebut akan berlagak di Piala AFF 2022 pada Desember mendatang Demikian news update untuk jam ini nantikan news update selanjutnya News update Hey jangan dipindahin channel radionya Karena masih banyak musik Indonesia terbaik cuma di Gantz 98,7 AFF Gantz 98,7 AFF Sambut hidup yang baru Setelah kita mendekat lama seperti batu Ayo kita mulai takat kembali Segala mimpi prestasi yang sempat terhenti Gantz 98,7 AFF Gantz 98,7 AFF Gantz 98,7 AFF Gantz 98,7 AFF Semangat pagi Selamat hari Jumat guys Siap 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 nih Kan Jumat semangat dong Kan di korak sobat gen juga bisa denger ya Semangat dong sambil merem tuh keren berasa ya Dia gak sambil merem Orang udah ditelen juga kemal Semangat pagi kemal dia seniorita Jam 6 ini sampai jam 10 Sikat Semangat pagi di Gantz FM Gantz 98,7 FM Semangat pagi kemal dia seniorita Liat gak Apa tuh? Pak Bas Oh jadi fotografer ya? Oh iya Pak Menteri PAUPM Yoi Bapak Basuki Hadim Mulyono Iya Bawa kamera Sibuk foto-foto Dan topi dibalik Topinya dibalik Kameranya bagus lagi Itu topi Topi itu menurut gue simbol Simbol Apa ya It's a gesture of communication Dimana dia itu menerakan bahwa orang yang sangat humble Iya Bener Humble banget ya Untuk seorang menteri Bisa dong ganti Bisa lah Iya kan? Iya bener juga Udah ini bisa ini aja Iya orang nyaman buat gue emang kenapa Sebelumnya kan Pak Bas waktu pas mendampingi Pak Jokowi Iya Teleponnya bunyi Masih pake yang lama Iya iya bener 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 Jadi emang humble banget Pak Bas Iyi HP kameranya bagus Wah iya Panjang panjang banget Pak Bas Foto-foto kemarin Berdesak-desakan dengan media yang lain Iyi ceprat 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 Dan emang hobi Iyi bener Banyak yang nanya kan Kenapa kok Pak Bas bukannya meeting apa segala macem Kok malah foto-foto Udah agendanya udah selesai Pak Bas Iya Jadi gak usah julid dulu Agendanya udah selesai Yaudah Ada hobinya bisa tersalurkan ya Monggo Iya Jadi emang katanya Pak Bas ini emang sering diminta untuk fotoin Yoi Salah satunya adalah Sering fotoin Ibu Sri Mulyani kemarin disana Hasar loh Sini cepatin bu Ceprat-cepet gitu Lucu tau Pak Bas Orangnya baik Di Twitter ya Kementerian Bangu Payar juga Lucu Lucu adminnya Oh iya Haa Tiga banget ya Buddhism kan ada foto apa nih Coba cari Menteri kita dimana Kecil Iya 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 Bacak Lucu mau abu Banya Wantar Siapain jadi presidene pak Eh Eh menarik ya bapak Biar hiburan Buat ini masyarakat ya nggak pusing-pusing banget Oh ya bener-bener pembangunan jalan terungguh mantap itu kita tuh besok kita kembali fotoin kita juga ya hahaha itu kok nggak berani kayak gitu kak studio aja hai aku Tiara Andini Kue KB lagi ngerengokno semangat pagi nanggen 98,7 FM Iya nih musik Indonesia paling baru pilihan GFM Yurayunita Bandung dengerin musik Indonesia paling nompok cuma di gen 98,7 FM pilihan terbaik cara menikmati musik semangat pagi di gen FM gen 98,7 FM semangat pagi kemaldi ya seniorita kemarin kita kedatangan tamu ada David Bayu Danang Jaya yoi wah kalau udah sama dia sama Om David enak banget secara penyiar juga Iya seneng banget kepadanya happy banget kita nggak berasa kan nggak berasa ngobrol sama dia Iya seru banget soalnya sobat gen ngobrolin tentang gimana ceritanya kok bisa Jeffrey Nicole jadi bintang videoclip dari taku bareng sama anaknya nah dengerin nih gimana pemilihan Jeffrey Nicole sebagai bintang videoclip itu beneran lewat Twitter tuh iya gue gue cuma eh jadi model videoclip langsung nggak ngomongkan oke lah gini-gini langsung lo DP dong hahaha pokoknya ujungnya saya hubungin anak Om ya Audrey eh oke sih lu kok ngapain ngubungin anak dua H minus tiga gua baru oke sama Jeffrey Nicole serius H minus tiga Jeffrey Nicole kan udah bilang oke waktu itu tapi kok gua nggak ada kabar-kabar gitu gua dateng berdua mana gua kemudian di cafe sepi gitu nih lu dengerin pakai headphone nih matanya berkacau-kacau yayang mungkin lagunya gitu bahwa lebih berusaha udah seluruh hari minggu tibari kemudian dari itu minggu ya suting ya Lu go bayar sini ya oke ha 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 langit bisakah kau turunkan sarapan peserta cembilan yang enak supaya aku semangat menjalani hari-hari ini langit-langit Sharon woi tau ngemen aja loh biasa juga minta sarapan sama gue gen 98,7 FM semat pagi Kemal Diasinya Rita menjelang piala dunia kan rame berita tentang Kristen Ronaldo kemarin persiapannya para pemain sepak bola disana terus MU kayaknya sebelum sama Ronaldo udah di kaca stadionnya foto Ronaldo lagi dicopotin Pak ya hahaha gue dapet dari United Focus jadi di Old Trafford kan ada foto-foto main tuh ya gue nggak tau ini lagi mau yang baru atau gimana tapi fotonya kepotongnya adalah pas foto Ronaldo dicopot ya ampun dari yang kemarin juga bisa bisa jadi jadi mau didenda sekitar 1 juta dolar loh ya katanya gitu karena lo masih main di klub itu masih digaji jadi ini dia nggak kooperatif gitu ya nggak mau nurut sama si coachnya gitu nih sama kayak di dunia F1 juga udah mau masuk ke race yang terakhir season terakhir bulan Desember nih sobat gen ya berarti akan meninggalkan kancah per F1an yoi Daniel Riccardo cabut lahir Ricardo ya udah kalau lumayan jauh main jago anak bandelnya Ewan udah gitu Vettel juga cabut sebasti-basti yoi dan itu video-videonya udah keluar video dia zaman dulu dari kecil main juara dimana mantan juara dunia betul iya juga Oh ibener Oh kalau Rikyaro belum pernah sampai juara dunia nggak pernah dia cuman menang-menang aja podium-podium gitu musim baru ada pembalap baru berarti ya ada ada pembalap baru semoga yang iPhone ada di Indonesia juga nih amin 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 udah kira banget pasti Kemal kan 2023 F1 akan ada di hold di Las Vegas ya kan mereka Maren Parti bikin-bikin semacam inaugurasinya apa ya openingnya lah ya opening bahwanya akan ada sirkuit di sini begitu tiketnya dibuka jer Las Vegas enggak nyampe sejam sold out Oh wakil cepet juga ya cepet banget udah kayak tiket konser black asli padahal masih 2023 Buhu cek deh bukan maksud gua kan bisa konser musiknya cepet-cepet kan Cilaun Seven Blackpink ini F1 juga cepet banget ya masih 2023 makanya masih tanggeng kalau kata makita masih tanggeng eh sirkuitnya belum ada nah baru mau dibangun baru mau dibangun mandalika dulu Pak bisa kali mampir-mampir hijak ya lah bisa kali ini bisa ada acara kan mandalika kemarin iya wow superbaik superbaik rame juga tuh ya eh rame 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 kan kita juga bagiin tiket pak superbaik iya ada yang berangkat haa ada MotoGP bermutan loh sekarang superbaik ada yang ngobrol soal pesawat sendiri hahaha lo sama ada B20 gue heee udah deh kembangin pagi DJNFM nah cakep tuh ketok-ketok meja sambil nyanyi dikit dong tak 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 perlu berpikir dua kali tuk menabung ku aman ada LP enggak gua surat tinggi ya Allah lu suara kucing kayak gitu nggak berasa ini sobat gila pada apa sama jingglenya iyalah tak perlu berpikir dua kali tuk menabung halo gue improvisasi namanya itu iya 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 ku aman ada LP 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 yang pening ini nyampe pesan moralnya pesan moralnya apa tiap ya nggak perlu berpikir dua kali tuk menabung ku aman ada LP karena LP itu kan lembaga penjamin simpanan yang dibentuk pemerintah untuk menjamin simpanan kita di bank karena banyak kekhawatiran orang-orang kan kalau misalnya mau nyimpen di bank betul zaman dulu pas lagi bangkrut lagi tutup duit kita gimana nih iya kan kita capek-capek nyari duit kerja segala macam panting tulang di tabungan udah lenyap begitu aja kalau semua bank di Indonesia ini tau nggak lo sobat gen itu merupakan peserta program penjaminan LPS jadi kalau ada bank yang tutup atau bangkrut simpanan nasabah di bank itu akan dijamin oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank kalau simpanan kamu mau dijamin sama LPS kamu harus memenuhi 3 T ini syaratnya sobat gen ya T yang pertama tercatat pada pembukuan bank nama lo ada di situ jangan laku-laku ada berapa 12 bank ya 1 1 cukup udah gitu tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS kan sudah diatur oleh negara tingkat bunga itu berapa kalau ada yang lebay berarti bisa dibilang nggak bener tuh bank ya ada pelafon bunga masing-masing ya dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank contohnya misalnya tellernya lu WA lu ajak makan lu ajak makan dia nggak datang kerjanya beda lu gimbangnya bukan kayak gitu nggak apa-apa lu boleh whatsapp teller dia boleh whatsapp customer service-nya pak maksudnya itu udah pindah udah pindah BCA Ternate ya pindah ya jauh juga ya dari imperium kunjungin aja langsung www.lps.go.id dan bisa juga melakukan simulasi di aplikasi kalkulator 3T LPS LPS sahabat nasabah Indonesia kuaman ada LPS semalat gak? semalat gak? weh semalat gak? di semalat lah masyarakat gen 98,7 FM semangat pagi si nyok katanya ngerjainnya ramadhan nih iya sama gue sama dia gara-gara si Tere Tere tuh kan manajernya whatsapp gue kerjain dong nyonya gue gitu disalah sambung kan katanya mereka tuh kalau misalnya pas mau berangkat kan suka dengerinan Rio ya udah sering dengerin radio tetep aja kagak apa suara-suara kita gitu loh kayak udah kena hipnotis gitu sampe orang-orang yang kena jadi korban pasti selalu gitu dan lagi banget lagi ntar lu dengerin nih jam 7 tapi nanti ya bentar ya ini dengerin yang ini dulu sobat gen kok salah semua sih? gak usah bingung karena ini waktunya salah sambung halo assalamualaikum insalam ini mbak Desi iya kenapa ya? siapa ya? enggak gini saya mau nanya apa betul suaminya mbak Desi namanya Sahrul iya kenapa ya mbak? enggak saya mau ini mbak kalau kalau boleh kalau bisa mbak tolong sampaikan ke suaminya gak usah gangguin saya ya Allah emang suami saya suka gangguin mbak ya? enggak karena saya juga kerja disitu gitu kan gak boleh kita gak boleh sesama karyawan tidak boleh ada yang kayak gitu-gitu akhirnya nanti jadi mengganggu saya juga terganggu dengan suami saya kalau misalnya misalnya dia whatsapp atau apa gitu ya Allah beneran mbak iya betul namanya Sahrul kan? iya iya saya minta tolong sampaikan gitu aja mbak saya juga harus tau suami saya itu kerjanya kayak gitu supaya gangguin mbak beneran rius saya tanya mbak cek dulu gitu loh mbak bisa cek dulu kalau memang itu saya minta tolong supaya ini ini gak belum lama sih mbak tapi ini baru-baru aja tapi menurut saya kan mumpung baru mbak mungkin bisa bilang ke suaminya mbak aja banget tuh emang mbak umannya gimana ya? saya di gandaria mbak biarin abis ini saya telfon suami saya kalau memang bener siapa tadi mbak namanya? saya rita mbak rita mbak orangnya seorang gitu aja mbak Desi Anwar ah? Desi Anwar? mbak mbak Desi Anwar kan? bukan mbak mbak bukan Desi Anwar Desi Anwar dari mana? oh maaf mbak berarti saya salah sambung maafin saya mbak ya saya pikir beneran mbak maafin saya mbak saya salah sambung saya dari Gen FM mbak yaaah halo halo mbak Rita 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 Sugiharto kasih tau sih siapa yang baru saya ngerjain tadi itu ada mbak Yunisara yang ngerjain iyaaah maaf mbak saya disuruh nangis loh nangis loh lupa aku menangis kayak gini Desi enggak kok laki lo enggak godain mbak Yunisara tapi godain gue Gen FM pilihan terbaik halo halo Tari apa nih yang membuat kamu kayak lah kok nanya gini ke gue itu apa Tari iya halo ya gimana ceritanya Tari ceritanya adalah ketika tetangga gue kepo tetangga lo tetangga lo kepo tetangga lo kepo kepo dengan finansial gue setelah gue bercerai maksudnya gimana lo sorry lo udah bercerai sama mantan suami berarti oke terus lalu tetangga gue kepo kepo nya gimana nih dia langsung nanya ke lo atau lo denger pertanyaan dari orang lain dari nyokap gue dari nyokap gimana nanya-nya nih nanya apa jadi kan gue kalau weekend itu kan biasanya kan gue ngajak-ngajak ngajak nyokap gue anak gue healing-healing oh sorry lo bercerai udah punya anak anaknya ikut sama lo oke betul oke terus and then itu tetangga waktu pagi atau waktu siap itu pasti pada ngeliatin gue dan nyokap gue dan bokap gue dan anak gue jalan oke terus jalan-jalan i see nothing wrong with that iya 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 terus salahnya dimana pertanyaan apa yang bikin lo ini pertanyaannya adalah itu si tari tiap minggu suaminya sudah bercerai tapi kok jalan-jalan mulu healing-hiling mulu itu kepo banget terus pasti kan nginep atau apa pulang besok atau waktu oke dan itu nanyanya ke nyokap nanya apa nanya apa si tari kok ada ya uangnya itu masih dinafkahin ya atau itu bisa dapet dari mana kok bisa itu kepo banget sih maksudnya itu wajah sih gak pantes nanya kayak gitu sih lah iyalah itu udah urusan pribadi loh what what nanya sejauh itu nanya nyeh terus nyokap kalau ditanya cuma senyum doang itu sakit hati kombo tuh iya kasih lah orang tua itu orang tepo banget asli nanya ke nyokap tapi ngobrol ini ke gue nyokap bilang ya anak saya kan kerja dan anak saya juga ini kok ada bisnis mampu lah intinya mampu lah artinya oh berarti itu iri aja sih tetangka lo gak kemana-mana pasti itu dia tuh julietnya gawat juga nanya nyampe naftah sorry yang nanya berarti seumurnya nyokap ya berarti orangnya iya wah kan sih gue bilang beda generasi kadang-kadang kadang-kadang mungkin buat ibu-ibu itu santai itu santai aja padahal sebenarnya gak boleh tuh oh gak boleh dia bisa bercerita sambil ketawanya gini berarti lo udah ini kali ya awalnya lo ngerasa nyesek banget lama-lam udah kayak apaan sih ya kayak udah awalnya gue risih awalnya risih ya awalnya risih pasti bener ya lo iya iya lo kerja gitu ya bisnis loh masa nanya itu terlalu privacy sih iyalah tenang-tenang ini bikin ini mana nih lo yang bayar ya ngopi-ngopi mahayu bisa aja lo inget loh tadi dia bilang dia pergi dia anaknya dan dua orang tua dia segerombola rame juga ya masih nyari joken bulan Juli di tahun 2022 anak muda lagi seri-serinya umur di stasiun MRT Duku Atas mereka menjadikan area itu sebagai pusat sebuah gerakan fashion ala jalanan metropolitan citai fashion week dari kesardenan itu suatu virus bermutasi diam-diam dan itulah awal dari pandemi apokaliptik zombie fashion week ZOMBIE FASIAL WEEE NOISE menggandeng lagi bayi mari mempersembahkan kisah tentang kiamat zombie yang paling epic ditulis oleh Nid Naratama dan Januar Andika dari GNFM diperankan oleh Bismo Mokokita dari JAKFM Raya Sabrina dari GNFM Riki Rahim dan penampilan spesial dari Destin Tiffany ZOMBIE FASIAL WEEE hanya BINOIS 5,4,3,2,1 ini semangat pagi Gen 98,7 FM semangat pagi Kemal dia seniorita lanjut yang tadi tega banget sih parah apa sih itu mamak-mamaknya aduh ini kita yang ngomongin nih sobat Gen lu pernah gak sih ditanya sama orang yang pertanyaan tuh kayak gak pantas gitu keluar dari mulut dia apalagi kalau pertanyaan di depan umum gitu di publik gitu ya ya gak di publik pun juga kalau misalnya nanya kita antara berdua doang juga kalau gak pantas tetep aja udah gak bisa didein lah ya tadi ada tari kalau sekarang ada Bobi selamat pagi Bobi selamat pagi Medan aman apa kabar bukan Pak Hayang aman bedan juga bukan mampir ke gulet dong udah lama langganan loh Pak Bobi langganan gulet dahul Pak Bobi itu Pak Bobi Medan serius loh beneran membayang apa nih Bob lo kenapa tersinggungnya kenapa Bob yang lo gak nyangka kok ditanyain ke lo ini lebih ke sama temen kantor temen kantor lebih tepatnya lebih tepatnya kenapa anak junior kantor junior kantor kenapa junior lo lo kan dirut ya kalau dirutnya gak ada waktunya lepok segini lagi kenapa junior lo bro jadi emang gue tuh sama gue emang menempatkan diri sebagai orang yang apa namanya gak kaku-kaku banget nih kayak senior tapi gue lebih sama anak-anak baru tuh gue juga lo pengen blend in gitu ya ada satu junior gue yang kayak wah ini kayaknya udah too much nih kelewat gue tau nih ini kayak gue ngajar gue ngajar tuh suka pengen menjadi dosen yang asik tapi ada beberapa murid yang mohon maaf nih harus ada enggak jeng atau batasannya jadi kayaknya udah kelewat batas ya lo dapet anak buah yang kayak begitu berarti ya junior junior yang kayak gitu yang lo mau kasih kayak bromance tapi kalau eh maaf nih ada batasannya juga bromance ini loh jadi kan jadi so asiknya tohnya suatan gimana dia dia nanya apa dia nanyain soal salary gue tuh selalu menempatkan diri kayak jadar kali ya jadi ada suatu ketika ini posisinya lagi makan siang gue sama temen-temen yang satu bisa dibilang tahun masuknya gak beda oke seangkatan dia sama lo lo sama dia berapa tahun sih bedanya 5-4 oh jauh mau pikir kayak baru tahun-dua tahun buat di kantor tuh jauh beda terus 5-6 tahun tiba-tiba deh kayak eh bang gue penasaran bang gajian lu tuh berapa sih gue kayak nah sekarang pertanyaan gue apakah di generasi sekarang nanya kayak gitu wajar kayak aja deh jangan bukan masalah wajar lagi pada nyepil pada nyepil di sosmednya pada nyepil ya jadi mungkin dianggapnya wajar dan sepele gitu loh di kantor kita di culture corporate kita di IGN FM ini sangat tabu sekali iya lah boleh bahkan beberapa tahun tidak boleh nanya ya iya terus begitu lo ditanya kayak gitu gimana bro gimana reaksi lo tuh bro kaget dong nah itu dia gue kayak eh kenapa jauh dulu nanyain gitu gue coba kayak wah kayaknya salah nih orang berapa kali dia nanya sama lo sering jadi ternyata nanya sama gue kebetulan sekali nah temen-temen gue nih yang bisa dibilang selesai tinggal sama gue itu sering ditanya lo gak sama dia isi kepo banget sih sumpah deh nah balik lagi apakah ini mungkin ada sobat gen yang generasi sekarang apakah ngomongin gaji itu satu hal yang wajar di angkatan diamond sekarang bisa jadi gak kan apa lo jaga gap gak sama dia jaga jarak gak nah jadinya nah jadinya sekarang gue kayak oh gue ini anak harus tahu bahwa emang ada perbedaan jadi oke kita temen nanti tapi di kantor butuh tetap senior lo iya iyalah bener harus tahu itu jangan nanya gaji lo kalau gue boleh nanya gaji lo lo jangan nanya gaji gue iya dia sih gak usah nanya saya udah ditahu kan senior oh iya bener lo kenapa gak mau kasih tau karena emang mepet-mepet jangan lo sebutin sini dong halo sobat gen gue enzistoria kalau pagi harinya mau happy dengerin semangat pagi di gen 98,7 FM gen 98,7 FM semangat pagi Kemal Dias dan senior Rita semoga nih dari obrolan kita pagi ini dan apa yang lagi kejadiannya sobat gen mengenai nanya kamu nanya kamu nanya kamu bertanya-tanya nah nanyanya sobat gen coba kita saring dulu sebelum kita omongin ya lah sakit hati apa enggak nih bener jangan sampai kejadian sama gue juga sampai sekarang gue mesti keinget loh bener orang nanya ke lo apa lo nanya ke orang orang nanya ke gue lah pastinya apa ya apa ya apa ya apa ya ya istilahnya gue kan sama yang sekarang kan belum punya anak kan gitu oke sedangnya megang perut sambil gini apa nih buntingnya gitu gak pernah senaroh selapet ya pari astagfirullahaladzim gue tuh sampai sekarang kayak astagfirullahaladzim maksudnya tuh gini umur berapa yang nanya gitu di bawah gue di bawah gue atas kena bilang ibu-ibu gue lah atas kena bilang ebes-ebes gitu gue lahir tahun 82 dia yang nanya sama gue itu sekitar 90 what gue berarti sedias tuh serius gue gue tuh kayak yang sampai gue cuman yang senyum nanar doang kayak kok bisa sih itu keluar dari mulut lo gitu loh dia langsung gini kalaupun misalnya dia nanya kapan hamil itu aja gue males ya apalagi ditambah ada embel-embelnya begitu emang gue tau jadwalnya tapi emang kita gak bisa ngontrol ketersinggungan orang memang semata batasnya sih gue juga pernah kecewa kalau gue bukan masalah nanya gue bercanda ini bercanda misalkan gue bercanda nih mal tentang lu gitu sama temen gue kira lu santai gak taunya enggak padahal lu udah kenal gue oh lu kecewa sih oh lu tersinggung sih yaudah tapi gue cukup tau yaudah gue gak mau temenan lagi sama lu kalau lu udahan gak temenan sama sekali karena ini kan lu kecewa juga sama temen lu karena bercandaan begitu aja menurut gue gak bercanda itu dia batas ke tersinggungan misalkan dalam satu orang kalau ngomongin masalah hubungan ada yang tersinggung ada yang ngomongin masalah finansial baik-baik aja ada yang tersinggung misalkan gue gak apa-apa kok dibahas masalah keluarga tapi jangan bahas masalah finansial gue atau gue gak apa-apa bahas finansial tapi jangan bahas masalah keluarga gue itu berbeda emang kita harus mengenal banget orangnya sih mungkin kalau misalnya yang bercandain dia atau lu gue masih santai ini kan menurut gue kayak iya 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 lu jadi sok deket banget bahasanya kita harus mawas diri sebenernya iya iya ya sobat gini ya oke saya salah sambung juga kita tuh hati-hati tuh jauh banget jauh banget kalau enggak gak jadi tayang iya tapi kita gak pernah nanya pertanyaan yang itu sih kalau gak pernah lah mohon maaf gak pernah nanya begitu-begitu tangkapnya aduh hari gini tuh ya salah-salah di sosmed kita malah ketemu konten yang isinya ofensif jorok pamer gak banget ke radio aja lah ya dijamin lebih aman gen 98,7 FM pilihan terbaik cara menikmati konten gue 4 hari terakhir ini kan alhamdulillah ada kerjaan sampai malam terus gitu ya terus gue ngebayangin gitu kalau gue tuh udah tinggal pulang di mobil tuh bisa istirahat karena kan alhamdulillah istri gue udah bisa nyetir juga kalau balik tuh suka dia yang jemput jadi gue bilang aduh kalau mobilnya lebih nyaman lagi enak banget kali ini ya enak tuh ya kayak gue punya Hyundai Stargazer nih segitu gue kayaknya sampai pagi dah gue gak usah pindah ya di mobilnya di garasi tuh karena segitu nyamannya sih emang duduk di belakang pake armrest iya aduh tendency abis kerja seharian ya kan aduh enak banget kalau malam-malam cupholdernya bawahnya ada biru-birunya nyala nyala lu malam-malam meminum apa? kopi, teh, wedang jahe semuanya bisa lu tumpukin disitu orang banyak banget cupholdernya oh kulkas alfamat pindah sih bahaya semuanya ada emang bintang baru keluarga nih yang ada Stargazer nih tapi gue permasalahnya cuma satu apa itu? duit jadi lu pengen mobil nyaman cuman lu juga pengen kantong nyaman juga jawabannya ada disini dari Hyundai Finance Partner ada program menarik nih ya DP ringan mulai dari 21 jutaan cicilan mulai dari 1,9 jutaan bunga ringan hingga 7 tahun ada program DP 50% bisa cuti nyicil selama satu tahun cuy syarat dan ketentuan berlaku kurang nyaman apa coba buron tinggal pilih salah satu program menarik dari Hyundai untuk bawa pulang Hyundai Stargazer sesuai dengan kebutuhan loh Sobat Gen info lanjut hubungi call center 0800-1878-878 atau hubungi dealer terdekat di kota kamu atau visit website-nya di www.hyondae.com suka balap sepeda? jangan sampai kelewatan buat ikutan Harris Day 2022 Harris Hotels anggota The Ascot Limited mempersembahkan Harris Day 2022 acara tahunan Harris Hotel untuk mendukung gaya hidup sehat dalam bentuk olahraga balap sepeda mengangkat tema on the move cyclist competition sekaligus menyambut ulang tahun brand Harris Hotels yang ke-20 Gedein tanggal 11 Desember 2022 di kota Bogor Batam Bali Malang Pontianak dan Samarinda harga tiket mulai dari 90 ribu rupiah you daftar sekarang di www.harisday.whatsapp-haris.com ditunggu sampai 30 November 2022 follow instagram at Harris Hotels untuk informasi lebih lanjut ya terus 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 lagi terus 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 ngapain sih orang lagi siaran juga maksudnya terus dengerin siaran Nek Emal dia sama sinyur di semangat pagi sampai jam 10 gen 98,7 FM semangat pagi ada yang mau ke Korea nih disalah sambung tapi kita bilang dia kan duatis waktu pengiriman dokumennya kan mepet ada satu surat yang ditunggu surat vaksin apa kalau gak salah seinget gue waktu kerjain ya jadi kan kalau dulu kan misalnya pas lagi pandemi kan harus ada banyak berkas-berkas kesehatannya tuh gak bisa keluar dalam waktu yang diinginkan tapi bisa aja keluar besok tapi beda dong ada pelicinnya harus ada pelicinnya iyalah lu paham lah kalau gitu-gitu lah akhirnya negosiasi terjadi emang ada begitu-begituan ya? di skenario doang asli jaman gak ada kalaupun ada itu oknum namanya itu hanya di pelem-pelem yaudah nganin disalah sambung sobat gen aduh kok salah semua sih? gak usah bingung karena ini waktunya salah sambung halo halo selamat pagi dengan mas Andi Muhammad Rizky iya iya ini kami dari laboratorium RSUD Pasarbo oh iya mau ngomongin soal ini hasil medical check up iya nah ini kebetulan kemarin pada saat medical check up ada tertukar hasil labnya nih jadi harus di ulang lagi kita medical check up maksudnya gimana ya? nah jadi gini kemarin ada kesalahan sedikit di kita harusnya kan Februari keluar jadi ini kita mundur lagi sampai tahun 2021 hasilnya tapi gak usah kena iya 2021 kan aduh gimana mas? saya sudah dapat rumah sakit lain itu satu setengah bulan keluarnya cuman katanya kemarin keluar yang cuma dua hari jadi saya ambil disini masalahnya yang berkas itu harus saya oh yang bilang dua hari siapa ya mas ya? pas di telepon kemarin saya telepon medical check upnya kalau misalnya mau cara cepet sih ada ada pinggir-pinggirannya dah gitu mas oh gitu atau gak gini aja deh kita sih kita bisa bantuin ya kita bisa bantuin ke atasan aku nih langsung dokter labnya saya langsung sombongin ya halo halo ya iya ini masalahnya mana ya? mau cepet-cepet keluar iya mau gimana? mau keluar kapan? keluarnya ya sekarang? ya kalau bisa sih cepetnya iya bisa ada kalau keluar sekarang mau keluarnya dimana? di mulut apa di perut? ya kalau sesuai rencananya kan kalau gak hari Jumat hari Kamis bisa bisa boleh kalau hari Kamis boleh mau hari Kamis hari Kamis iya iya berapa? ya mana saya tahu kalau masalah gitu soalnya gak pernah saya kayak gini yaudah hari Jumat deh lebih murah kalau hari Jumat Jumat berapa? eh berapa? jangan saya tau saya juga gak tahu ya jangan lah 500 deh 500 500 ribu dolar 500 dolar? iya ini kan buat dikeluar negeri buat besok langsung keluar Jumat mau? mau nih Mbak mau mau nih ngomong lagi ya udah nih mau nih halo 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 mas Andi jadi mau dikeluarin hasilnya kan iya mau dikeluarin kapan jadinya? tapi itu valid kan ya? valid jadi agak enggak ini bener valid mau dikeluarin kapan? hari ini bisa besok bisa lusa bisa bingg depan bisa bulan depan bisa tahun depan juga bisa kita mau bisaan orangnya cus deal kan? apa mau pilih kantong kanan saya? apa? apa mau pilih tirai nomor 7? deal enggak? hasilnya bener kan? hasilnya bener udah kalau gak mau kita gak usah keluarin aja batalin aja ini gak dianggap kalau misalkan mau ngomongin kita lagi tinggal kesini tes ulang mas 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 ini anak lulusan ini kan Universitas Pancasila bukan? aduh dok salah orang ya ampun salina organda dokter berarti kita salah sambung mas Andi dan mas Andi masuk salah sambung di game ever setelah gitulah astaga orang OS2 lo dipersulit lo musik terbaik terbaik di JNF yey udah mau akhir tahun sobat gen tau dong tau dong mau ngapain ya lah Telkomsel Point Festival yuk ikutan sobat gen Telkomsel Point Festival ini di Sumarekon Serpong Tangerang ya tanggal 16 sampai 18 Desember tuker satu poin dan dapetin kesempatan untuk menangin grand price-nya yang tiap tahun satu poin dong satu poin doang gue punya 1230 boleh dia gak pernah lukerin makasih ini kan tiap tahun selalu hadiahnya selalu kece nah tahun ini sobat gen dari Telkomsel Point hadiahnya adalah Mercedes-Benz C200 oh my god ada juga Honda All New HRV ada 4 unit tuh ya ada juga Vespa LX125 ada 5 unit tuh Vespanya masih banyak lagi hadiah lainnya ada belasan smartphone Samsung dan ribuan pulsa Telkomsel dengan total 750 juta cuy nah sobat gen Telkomsel Point juga bisa nih ditukerin sama mendadak happy buat dapetin ekstra kuota hingga puluhan gigabyte ini gue mau tuker segalang nih ah cus langsung ya donasi juga bisa kirim-kirim parcel diskon smartphone dan masih banyak lagi dan juga ada seru-seruan dengan nonton konser musik main games berhadiah jajan pake poin sampe nonton bola bareng Telkomsel Point tuh sobat gen yuk ah tukerin sebanyak-banyaknya dan abisin langsung Telkomsel Pointmu di My Telkomsel sekarang juga jangan sampe angus ya dan jangan tunda happy mu Point Festival 2022 dari Telkomsel Gen 98,7 FM semangat pagi udah denger lagunya belum? yang mana? Jiva teringat jika teringat beda itu lagunya Meligus loh aduh cantar ini Jiva Magnolia artis bilang Gen FM bu kalau lo liat di insta story-nya dia lagi memamerkan kepintaran anjingnya iya kemarin Ties kan follow juga kan artis pilihan gen kita bulan ini Ties juga suka anjing kan anjingnya lucu banget nama anjingnya Cihu Cihu kayaknya anjingnya Cihuahua jadi panggilnya Cihu dia gampang aduh serak gue habis latihan vokal sama Jiva kemarin abis gerakin anjingnya aja loh sit 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 abis ngelatihan jeninya dia lagi latihan vokal bagian Jiva nyanyi bagian dia sound effect dong dia nah kita dengerin nih lagunya Ziva nih sikat artis pilihan gen bulan ini Ziva magnoya hai aku Tiara Andini kuekabeh lagi ngerongok no semangat pagi nang gen 98,7 FM mau presentasi kamu makin kece atau mau asah skill presentasi biar makin chill yuk ikutan mari institute virtual class ikuti kelasnya bareng Patricia Rani penyiar gen 98,7 FM dan master of ceremony dengan tema presentation skills cocok buat kamu yang ingin meningkatkan keterampilan dalam presentasi apa aja yang harus disiapkan pada saat ingin presentasi bagaimana slide yang harus tampilkan cara mengatasi rasa gugup dan bagaimana cara menguasai audiens lengkap banget kan catat tanggalnya selasa 29 November 2022 mulai jam setengah 4 sore sampai jam 5 sore virtual via zoom yuk daftar sekarang ditunggu sampai 27 November 2022 jam 12 siang cuma bayar 75 ribu rupiah aja kamu udah bisa ikutan dan dapetin e-certificate info lebih lanjut follow instagram at mari institute semangat pagi di gen FM waktunya lagu kamu kita puterin nih di jajah lagu gen FM gen 98,7 FM semangat pagi jajah lagu gak gak gue gak oke gak 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 biasa hari jumat pasti gak enak dengerin dulu dong gak ada gak usah dengerin emang gak bisa ditelepon iya sama bandnya yellow yellow lewat tak mungkin mencintaimu gak pake di jajah berarti wah apa kabar ya pas lagi lu pake baju kuning oh iya bener emang iya emang iya dulu kenapa sih dia bisa pecah gara-gara sih bu Iya ala-ala ini Nyanyi-nyanyi sendiri gitu dah Oke coba kita singkat deh Yellow tak mungkin mencintaimu gak bisa ditelepon Tapi kita tidak mengurangi unsur apapun Kita lihat dari materinya Kalau misalkan mendengar ini Berarti yes Kalau ini Coba kita dengerin Yellow tak mungkin mencintaimu Gue juga gak tau sih Pokoknya sukses buat Yellow Seharian ini kita puterin 5 kali Nanti mudah-mudahan bisa jadi daily playlist di Geneva Amin Sukses Langit, bisakah kau turunkan sarapan beserta cembilan yang enak Supaya aku semangat menjalani hari ini Langit, langit Siaran woy Tau ngemeng aja loh Biasanya juga minta sarapan sama gue Gen 98,7 FM Semangat pagi Kemal Diasinyurita Nih banyak artis-artis luar yang mau dateng Atau perform di Indonesia Gak jadi The Ataris Temen gue pada mau nonton The Ataris Gak jadi Hornet juga gak jadi kemarin nih Hornet gak jadi Akhirnya private kan Jadinya iya Cuma beberapa orang doang Tidak jadi karena urusan visa sih masalahnya Oh mereka mau logistik Good face juga gak jadi kemarin tuh ya Ya gak jadi Beberapa artis internasional juga Yang bukan ini Pada yang ntar Cloud Cloud apa ATA Trace Rising Oh artisnya ya Cloud in the cloud Ya pokoknya itu lah Rich Brian and the gang kan Heads in the cloud Rich Brian, Nicky, Zeva Ini kan udah lagi pada Ini Rich Brian kan udah di Indonesia Tidak nyampe dia kemarin makan soto ayam Duren Iya Maka jadi apa enggak nih dia nih Di sini nih Pokoknya sekitaran Gading lah Ya Tari konsernya kan dia namanya dulu Richie gak? Iya ya bener-bener Ganya itu Gading Iya Depannya ya tau lah Bukan Oh bukan Kenapa Gading Gading Pulau Gading pak Gading Gadew Gadew Gak konser-konser izinnya jadi lebih gampang-gampang lagi Amin Menurut gue gini Selama ya Emang covid kan lagi naik nih kasusnya Beberapa rumah sakit juga udah penuh nih sobat gen Ada kabar juga katanya Wisma Atlet udah nyala Udah dipakai lagi Aduh Menurut gue konser mah jalan aja Asal kitanya prokes Betul Iya gitu Prokes sama Apa yang bikin acaranya Ikutin aturan Iya Disuruh 2000 Jangan 20.000 masukin Aduh Kalau yang mana tuh Ya gitu dah Kita kalau udah sampai harus berhenti-berhenti lagi kan kasihan lah Udah iyalah Udah mulai muter lagi nih Udah mulai enak nih Enak banget ini parah Ya kan kan outdoor Pake masker Jalanin Jangan sampai over capacity Cangkep itu Langsung nih amat Iya amin Hai aku Tiara Andini Dan kamu lagi dengerin gen 98.7 BFM Pilihan terbaik Untuk menikmati musik Indonesia Ini untuk sobat gen yang Weekend ini Tetap harus kuliah Semangat men Semangat dong Semangat Harus Tenang Apa yang lu korbankan Weekend ini Temen-temen lu pada nonton lu belajar Tenang Tunjukin lah mereka hasilnya nanti Belajarnya enak Bisa sambil kerja Weekend Kuliahnya dimana? Universitas Terbuka Jakarta Udah 38 tahun cuy Jadi PTN di Indonesia Yang menerapkan kuliah online Lu bayangin 38 tahun Google aja umurnya gak nyampe segitu Belum Internet Gue tanya malu internet sobat gen Kuota data belum ada itu 38 tahun yang lalu Tapi mereka Emang pelopornya kuliah online Makanya disebut sebagai pelopor Cyber University sobat gen Udah ada kali 38 tahun mal Caranya bagaimana gitu Colok pak kayak gimana gitu Enggak Belum 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 Kalau kita mundur tahun 90 S.C. 94 S.C. 94 Baru ada tuh ya Itu juga masih selected Hanya kantor-kantor Pemerintah doang mungkin yang punya Nah berarti emang udah memikirkan tuh Udah mikir Udah terbuka Jakarta nih Kan demen dulu dipakai telepon Iya Fasilitasnya lengkap lagi buat belajar online Sampai sekarang kan Telepon Sampai sekarang Sekarang ada email ya Masa masih pakai telepon umum Biayanya terjangkau dan mengutamakan kualitas lagi PTN dengan mahasiswa dan alumni terbanyak Yang lulusannya Terbanyak juga lolos seleksi CPNS Hingga pendaftarannya Ini terbuka nih Tanpa batasan usia dan tanpa batasan tahun ijazah Pokoknya siapapun bisa jadi mahasiswa disini Apalagi buat yang udah kerja nih sobat gen Dan pengen lanjut kuliah dengan harga terjangkau Pastinya udah terakreditasi nasional dan tersertifikasi internasional Yuk daftar sekarang juga tanpa ikut tes Dengan klik ke sia.ut.ac.id Terus tinggal download deh formulir pendaftarannya Info lengkap follow IG dan juga Twitter At ut underscore Jakarta Atau klik ke jakarta.ut.ac.id Atau hubungi pelayanan online ut jakarta di sl.ut.ac.id Garis miring pelayanan underscore online underscore ut jk t Trafik update Halo selamat pagi Trafik update kembali lagi bersama saya Diandra Canti Untuk info kondisi lalu lintas Jakarta dan sekitarnya Akan disampaikan oleh rekan saya dari NTMC Polri Beritka Deddy silahkan laporan Anda Baik terima kasih Diandra Berikut info lalu lintas dari NTMC Polri Kita awali pantauan online dari ruas jalan Kei Haji Abdul Assafei yang mengarah jalan raya ke Sebelangka Terus ini situasi lontasnya terpantau rame lancar di kedua arahnya Untuk lokasi selanjutnya kita berhari ke ruas jalan Pemuda Yang mengarah Pramuka Untuk saat ini situasi lontasnya juga masih terpantau rame lancar di kedua arahnya Untuk lokasi yang terakhir kita berhari ke ruas jalan Jakarta Tangerang Dari arah kebun jeruk yang mengarah Tomang Untuk saat ini situasi lontasnya terpantau rame cenderung sedar Tempat dari mekat volume kendaraan dan antrean menjelang trafik light Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri Semoga bermanfaat Diandra kembali ke Anda Oke berikutnya Deddy Terima kasih informasi lalu lintas pagi ini yang didukung NTMC Polri Semangat gak? Semangat gak? Weh semangat gak? Semangat lah mas yang ngelak Gen 98,7 FM Semangat pagi Kemal dia Senior Rita Kita mau dengerin salah sambung ada Nia Ramadhani guys Yes Nia Ramadhani kita kerjain karena udah lama banget gak kembali ke TV Kita tawarin untuk jadi host Gitu Kita tawarin jadi host Dikerjain berhasil Eh suruh ke rumahnya katanya? Iya Seru madang kan eh Semangat Kalau ditawarin begitu mah gue bukannya gimana ya Gue suka minder gue kalau ke rumah orang kaya Kenapa? Kenner aja Takut nyasar Gede banget ya Pasir menteng rumahnya? Loms menteng Oh berarti 11-12 gue kan juga pernah tinggal di menteng Oh iya bener Menteng pintarok bukan? Menteng pintarok masih ngapan-ngapan bayarnya ini Dia di menteng, taman kodok Kelar kasur Palembang Di boring basket ya Oke dengerin salah sambungnya Abis itu kita tagi Ya kira-kira kapan kita siaran dari rumahnya nih Boleh Boleh sikat Duh kok salah semua sih? Gak usah bingung Karena ini waktunya salah sambung Halo selamat pagi Halo iya selamat pagi Pagi dengan Mbak Nia ini perkenalan saya Rati Mbak Apa kabar? Mbak Rati siapa ya? Dari TransTV Oh oke Ini kan udah lama juga nih Gak tampil di TV Kita kebetulan ada program baru Aku through point ya Malum kan sibuk Jadi aku langsung satset-satset aja Biar beres gitu loh Iya Jadi kita kan ada program baru Ini CLBK 2.0 Kalau misalnya mungkin udah sempet liat program kita Yang CLBK Yang ada Dewi Persik sama Aldi Tahir Nah itu kan istilahnya yang season 1 Oke Nah kita mau bikin CLBK season 2-nya Nah jadi kita lagi mau approach Mbak Nia nih Buat hostnya gitu Ini akaranya kayak gimana ya? Tentang apaan sih? Iya kayak biasa sih Maksudnya kayak Apa lebih ngebahas urusan cinta aja sih Kayak gitu kan Atau cari yang lain aja lah Ngapain aku? Enggak Maksudnya kan ini Kita kan udah meeting program nih Segala macem sama Kadeb dan lain-lain kan Memang yang cocok ini sosoknya di Mbak Nia gitu loh Jadi Maksudnya kita juga pengen cobain dulu nih Dan kasarnya gini Karena kita tau Mbak Nia ini juga orang sibuk kan Jadi kita bisa sesuaikan gitu ya Kita bisa Nanti kita bisa adjust lah gimana Mbak Nia Mau kemasnya seperti apa Cuman yang jelas memang Kita pengennya tuh meminang Mbak Nia Untuk bawain acaranya ini gitu Makanya kita Ya Allah Gak mau Apaan sih? Gak Ini Ini masalahnya Angkanya juga bagus Gitu sayang banget Ini maksudnya juga kan Mbak Nia kan udah lama banget Gak di TV Kita kangen loh Gitu loh Langsung ngobrol sama Kadeb saya aja gimana nih Sama Mas Awang Wah Mbak Nia yang tadi Dari tadi dia Dia aja ngomong mulu Aku nya gak ngomong apa-apa Aku juga baru nanya Katanya CLBK itu cinta lama Banyak keributan Gini deh Mbak yaudah Yaudah gini aja Abis ini kita set meeting lagi kan Kita promain dulu lagunya Kan Mbak Nia Lagunya waktu itu Dulu apa sih? Gelas-gelas kaca kan Nih Gimana? Lagu gelas-gelas Ini mau Ini siapa sih? Ini Mbak Nia Dhaniati kan Astagfirullah Nanti kita syuting gini sama Mas Farhad soalnya Mbak Nia Dhaniati apa kabar sih Mbak? Salam Salam Mas Ini Nia Ramadhani Astagfirullahalai Mbak Nia Ramadhani Mas Mbak Nia di mana sih? Aduh gimana? Gelas-gelas Kaca Aduh Mbak Nia Ramadhani Maaf ya Ini berarti salah sambung Dan Mbak Nia masuk salah sambung di TNFM Wah gila Gue udah sering denger Kok bisa-bisa Cinta lama banyak ributan Sebenernya lazim Seorang Nia Ramadhani Ngeladenin kita Nih gimana nih Kroco-kroco Nih bisa ngangkat telepon Berarti lu lagi gak ngupas salak ya Nih ya Mbak Nia Bisa di rumah Boleh kan? Boleh gak? Numpang siaran calon B bilang produser gue nih Beneran Nia Serius beneran Serius boleh main ke rumah lo? Iya Semoga Sang suami lagi ada Jadi saya mau bos Mau ngelamar kerja Gue mau boring tinju aja deh Biar diturunin nanti gue pas lagi nih Sparring Bu Pesan bubur ayam dua ya Eh Kalo lu tuh makan bubur ayam Tim diaduk apa Tim gak diaduk sih? Gak diaduk dong Kalo lu Tim teh manis apa teh tawar? Teh tawar Soalnya gue udah manis Terus-terus Lu tim mirbus apa? Kami goreng Mie rebus? Eh Kenapa sih lu dari tadi nanya mulu? Gak apa Gue cuma mau tau Seberapa bedanya sih selera kita? Oh Walaupun kita beda selera Kita tetap bisa saling ngehargain kan? Bisa dong Sama nih Kayak kita memahami keberagaman yang ada di Indonesia Karena Pancasila itu Gak bertentangan dengan agama Budaya Suku Dan ras Gue tau nih Salah satunya dengan gak hate comment di social media kan? Nah Betul banget tuh Kalo kita bisa berdampingan Kenapa harus bertikai dan memperunceng perbedaan? Ya kan? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Salam Pancasila Ada yang lagi pusing gak? Nyari data supplier Ah Data supplier yang berapa ya? Tiga minggu lalu Mungkin enam bulan yang lalu Ila karena gak tertata dengan rapi Bahaya itu Bahaya itu Itu ngaruh ke bisnis lucu Bisa berantakan ya mal? Bukan lagi Itu kan semua datanya harus valid Itu kan Benar-benar Ya kan? Ya by the way Ibu-ibu yang pesen nasi box 10 ribu Udah bayar belum? Udah gak tau udah masuk berapa? Iya Paling kalo ngurusin sendiri Orangnya juga masih sedikit Ya lo bikin pusing sendiri loh Nah gini Kalo lo punya bisnis Kalo bisa ya Lo untuk urusan perbankannya Sama yang bisa ngedukung Semua kebutuhan usaha lo sobat gen Nih ada nih Jawabannya adalah Tabungan beritama bisnis Lo bisa atur keuangan dan transaksi bisnis Karena ada fitur ibis Cermat banget sobat gen Bikin transaksi bisnis jadi lebih gampang Banyak keunggulan Dari tabungan beritama bisnis ini Contoh ya Kemudahan pengelolaan payroll dan tagihan Untuk payroll karyawan nih tanggal 25 Dert langsung Gak usah satu-satu Lo di ATM Bolak-balik Bolak-balik Gak usah capek Gak usah Abis itu apa ya kertasnya lo foto-fotoin Ini abis ini langsung email Ribet ya Iya Dan ngomongin tagihan Dari vendor Supplier Bisa Transfer masal bisa sobat gen Dan ada billing management juga Kemudahan penggunaan soft token Dan tanpa biaya bulanan Guys Limit transaksi lebih besar Daripada mobile banking bank lainnya Silahkan lo cek Dan ini tidak ada biaya administrasi Caranya gampang lagi Tinggal buka rekening tabungan beritama bisnis Melalui digital saving Dengan mengakses www.bukarekening.bri.co.id Habis itu ikutin langkah-langkah pembukaan rekeningnya Untuk tambahan kemudahan transaksi bisnis loh Lo juga bisa menggunakan internet banking bisnis BRI Jadi buruan buka tabungan beritama bisnis sekarang Info lengkap hubungi kontak BRI 14.017 Atau kunjungi BRI.co.id Dan follow juga instagram At bank BRI underscore ID Bank BRI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Pagi itu harus semangat Siap Pagi itu harus happy Siap Dan kalau mau semangat dan happy Dengerin semangat pagi Siap 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 Gen 98,7 FM Pilihan terbaik Hey jangan dipindahin channel radionya Karena masih banyak musik Indonesia terbaik Cuma di Gen 98,7 FM Gen 98,7 FM Semangat pagi Kemal Dia seniorita Kita pamit ya guys Ya terima kasih Sobat Gen Sudah bareng sama kita Happy weekend loh ya Yoi thank you ya Sampai ketemu hari Senin Bye News Update Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selenggap News Update Bersama saya Dian Rechanti Kita mulai dari berita pertama Presiden Jokowi Akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC Di Bangkok, Thailand Hari ini Mengawali kegiatannya Jokowi dijadwalkan menggelar Pertemuan bilateral Dengan Perdana Menteri Selandia Baru Selanjutnya Ketua Umum PSSI Muhammad Hiriawan Mengatakan rapat koordinasi Soal kelanjutan 31 Indonesia 2022-2023 Akan digelar hari ini Di Gedung Kementerian Pemuda Dan Olahraga Jakarta Sekitar pukul 10 pagi Rapat dilaksanakan Setelah Satuan Tugas Transformasi Sepak Bol Indonesia Merumuskan laporan awal Terkait finalisasi regulasi Dan standar operasi prosedur Pertandingan sepak bola di Indonesia Setelah terjadinya tragedikan Juruhan Malang Advertoria Provinsi Jawa Tengah Telah memiliki 2.353 desa mandiri energi Dari total 8.500an desa Atau kelurahan Tidak heran Tidak heran jika Provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo tersebut Menjadi percontohan Pengembangan energi baru Dan terbarukan nasional Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko Menuturkan bahwa Pihaknya berkomitmen Terus melakukan upaya Dalam transisi energi baru Dan terbarukan Hingga tahun 2021 Bauran energi di Jawa Tengah Mencapai 13,38% Berbagai pemanfaatan energi Terbarukan di Jawa Tengah Terdiri dari Pembangkit listrik tenaga surya Hidro Panas bumi Sampah Serta pemanfaatan energi non-listrik Seperti biodiesel Biogas Biomasa Dan gas rawa Atau biogenic shallow gas Dari 2.353 desa mandiri energi Terdiri atas 2.167 desa mandiri energi inisiatif 160 desa mandiri energi berkembang Dan 26 desa mandiri mapat Pengembangan energi terbarukan Dan transisi energi Di Jawa Tengah Tidak terlepas Dari peran serta pihak-pihak Non-pemerintah Baik kerjasama bersama Suas sama Aupun masyarakat Ujarnya pada selasa 15 November 2022 Keberhasilan transisi energi tersebut Akan memberikan beragam manfaat Di antaranya Biaya sistem Kelistrikan yang lebih murah Diversifikasi ekonomi Pengembangan industri baru Munculnya lapangan kerja hijau Perbaikan kualitas udara Tanah dan air Serta penurunan biaya kesehatan Di Jawa Tengah Sebenarnya sudah terlihat Peran seluruh masyarakat Dalam transisi energi Secara mandiri Hal tersebut Refleksi dari Kegiatan jelajah energi Yang dilaksanakan Untuk kali kedua Dalam tahun 2022 Paparnya Kesuksesan Provinsi Jawa Tengah Mengembangkan Energi Baru Terbarukan Atau EBD Diapresiasi nasional Secara khusus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Diundang oleh Institute for Essential Service Reform Sebagai salah satu Co-Chair Civil 20 Atau C20 Indonesia Untuk sharing keberhasilan Pengembangan EBT Dalam rangkaian Acara G20 Site Event Dan Energi Transition Working Group Meeting Di Bali Beberapa waktu lalu Direktur eksekutif IESR Feby Tumiwa Mengatakan Pengembangan EBT Di Indonesia Tidak bisa dilakukan Tanpa ada komitmen Kuat pemerintah pusat Dan daerah Dan Jawa Tengah Dalam kepemimpinan Ganjar Pranowo Berkomitmen penuh Terkait hal tersebut Komitmen Jawa Tengah Dalam pengembangan EBT Sangatlah kuat Ini terbukti Bagaimana Jatang Merencanakan pembangunan Energi daerahnya Dan di RPJMD-nya Yang konsentrasi Pada EBT Ini pelajaran penting Bagi daerah lain Di Indonesia Dan harus dicontoh Katanya Selain itu Jatang mengalokasikan Anggaran untuk mendukung Pengembangan EBT Dimana daerah lain Belum banyak yang melakukan itu Ini perlu kita contoh Dan harapan kami Daerah lain juga mencontoh Jatang bagaimana Pengembangan EBT Serta memobilisasi Peran masyarakat Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Mengatakan Jatang Memiliki banyak potensi EBT yang perlu Dioptimalkan Seperti panas matahari Gas rawa Geotermal Angin dan air Yang tersebar Di banyak daerah Di Jatang Ya Kita sudah memulai Kita mencoba Mencari kekuatan lokal Dan partisipasi Dari masyarakat Untuk jalan Pelan-pelan Meskipun kecil Beberapa desa Sudah jalan bagus Dan ini yang paling penting Adalah masyarakat Bisa mandiri energi Pungkasnya Demikian news update Untuk jam ini Nantikan news update Selanjutnya Dikerjain salah sambung cek Halo dengan Mbak Nina Iya bener Ini omnya Pasha Iya iya Tidak poin aja bu ya Maaf ibu ya Karena ini ada Minjem uang Ke Aca Beberapa kali Sampai sekarang Belum dibayar-bayar Nah ini sih Ponakan saya Mau nagi Malu Gitu bu Kapan ya Ya Allah Itu Itu Jadi Dan ini ternyata Bukan cuman Aca Yang dipinjemin duit Bu Ada beberapa Murid-murid yang lain Berapa kali pinjemnya ya Kalau boleh tau Totalnya bu Udah tujuh kali Sebenernya anak-anak Sebenernya anak-anak pendiem Dia gak pernah gitu-gitu Ya gak pernah Dan uang pun Saya bawain Dan dia tuh Alhamdulillah Gak pernah kekurangan Iya 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 Saya paham bu Saya paham bu Iya Ngerti Ya kalau anak-anak Alp** Bu saya yakin lah Semuanya mah Ini saya emang gak nagi ya bu Saya gak nagi ya bu Ini ibu Nina Tamam kan Yang penyanyi itu Maksudnya apa ya Wah saya salah orang Saya salah sambung Dan ibu Nina Masuk salah sambung Di Geneve Kan you still in kan OMG Mau ngergain temen kamu Di salah sambung Langsung whatsapp aja Ke 08-111-407-987 Jangan lupa ya Kasih hashtagnya Salah sambung Ditunggu ya Ada apa sih Di DJ sore kemarin Kita dengerin ya Halo Pak Jar Halo Kak Kenapa Jar Iya ini kan Pekerjaan hari-harian Gue nih Ini nih bang Clever online Tapi yang lebih masalahnya lagi Hati bang Dengan customer Oh kenapa nih Wah Ini jadi customernya Udah 3 bulan yang lalu lah ya Nah dia gitu kan Apa Jam 11 malam Gue dapet orderan Dari Jagakarsa Ke Bojongsari Dia kan Kalau di Aplikasi itu kan Masih bisa chat ya Terus Maaf bisa tinggalin Nomor teleponnya Gak yang bisa dihubungin Wah untuk orderan offline nih Untuk ke bandara Atau kemana Gitu lah gitu kan Iya Iya Ngeri pelanggan tuh ya Nah ada gitu Dia gak berapa lama Kemudian dia ngechat Surhat Gini-gini-gini Dan sampai saat ini Gue ngejalaninnya Kayak ngejalanin Tanpa status lah Ntar dulu nih Ini pelanggan lu cewek Cewek Minta nomor lu Iya Nah Bisa Selama 3 bulan ini Jadi chat-chatan sama dia Chat-chatan Telepon-teleponan Ya pokoknya perhatian lah Kayak orang ngejalanin Hubungan Pacaran lah gitu kan Wah Ya kan gue udah bilang Maaf aku udah punya istri Gue bilang gitu Nah jawaban dia gini Emang kenapa Sama istri kamu Bilang gitu kan Kan kita ngejalanin di luar Bukannya di dalam Gitu Jadi Ya kita main bersih aja lah Waduh Yang bener dia ngomong gitu Demi Allah Rasulullah Waduh Dari sini kayaknya gue bisa nebak kojar Kalau si cewek ini Baik sama lu Dekat sama lu Chat perhatian Karena dia mungkin sedang mencari Supir gratisan Dia ingin memanfaatkan anda Dan anda terlalu gede rasa Throwback Digi Story Gen FM Pilihan terbaik